Tastas cantik, inilah salah satu hasil kerajinan tangan Amuntai, Kalimantan Selatan dengan bentuk dan motif yang beragam. Tastas ini dibuat dari bahan dasar purun. Purun adalah sejenis alang-alang yang biasanya hidup di rawa. Untuk mendapatkannya memanglah tidak mudah, oleh karena itu purun bisa didapatkan dari pencari purun. Purun itu kemudian diolah oleh para ibu pengrajin tas. Purun diikat untuk memudahkan penumbukan. Setelah itu diwarnai dan dicemur sampai kering. Dan purun pun siap dianyam mengikuti pola. Di desa Palimbang Sari, Amuntai, Kalimantan Selatan, semua perempuannya berprofesi sebagai pengrajin tas purun. Biasanya mereka membuat tas setelah pekerjaan rumah tangga selesai. Pekerjaan sebagai pengrajin telah mereka tenguni selama bertahun-tahun. Biasanya, keterampilan mereka mengolah purun menjadi tas yang cantik merupakan warisan dari orang tua. Meski pembuatannya masih tradisional, namun tas hasil tangan para ibu ini telah melanglang hingga keluar daerah Amuntai. Pembuatan tas purun ini membutuhkan keahlian khusus. Biasanya, tas-tas purun yang telah jadi akan dikumpulkan dan dijual pada pasar kerajinan yang hanya ada satu kali dalam sepekan. Terima kasih.